Jelang memasuki arus mudik lebaran 2024, sejumlah perbaikan jalan terus dikebut. Seperti perbaikan jalan Tol Cikopo-Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejak 9 Maret lalu, sejumlah pekerja melakukan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan cukup parah. Para pekerja ini mengganti betonisasi jalan dan menambal dengan menggunakan aspal sepanjang 600 meter di ruas Tol Cikopo-Palimanan. Selain perbaikan di jalur Tol Kabupaten Cirebon, para pekerja juga memperbaiki kerusakan di sejumlah titik ruas lainnya yang ada di sepanjang Tol Cikopo-Palimanan. Perusakan atau perbaikan itu seporadis di sepanjang jalur tol kita, itu ada 12 titik. Perusakan dari kilometer 110 Cikopo-Palimanan sampai dengan di Sumberjaya, di kilometer 177-176. Proses perbaikan pun hingga kini masih dilakukan. Diprediksi, proses perbaikan di ruas Tol Cipali akan rampung pada tanggal 31 Maret mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV